Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemuda asal desa Ciberem Kecamatan Sukamantri Ciamis ciptakan kreasi seni buta batok sejak tahun 2012 lalu. Kreasi topeng raksasa berbentuk orang-orangan sawah ini menjadi hiburan rakyat yang digandrungi kaula muda. Seperti inilah penampakan sosok raksasa berwajah menyeramkan yang turun ke jalan raya Kawali Kabupaten Ciamis. Ini merupakan kreasi hiburan rakyat yang digagas sejumlah pemuda asal Sukamantri Ciamis sejak tahun 2012 lalu. Atraksi kesenian ini bernama buta batok atau buta karara stilas. Kesenian daerah yang baru berkembang selama 4 tahun terakhir ini ternyata sudah meraih prestasi sebagai juara pertama dalam ajang Kemilau Nusantara 2015 lalu. Salah seorang seniman dan kreator buta batok ini adalah Aan Andriana. Pemuda 34 tahun ini mengaku terinspirasi dari orang-orang sawah yang tradisinya sudah mulai dilupakan masyarakat di Ciamis. Untuk melestarikan budaya leluhur, ia bersama sejumlah pemuda yang tergabung dalam Sanggar Saung Hiem berinisiatif menciptakan hiburan rakyat khas Ciamis dengan kreasi topeng raksasa berbentuk orang-orang ancawah. Saya pindahkan orang-orang ancawah itu ke ipen-ipen menjadi salah satu kreasi yang bermanfaat mungkin buat anak-anak wilayah kampung Cimendong ataupun Panjalu. Tujuan saya seperti itu, menghindari kekosongan waktu ataupun lebih ke arah positif tujuannya. Cuma yang saya bisa lakukan berkarya ataupun berkreasi seperti sekarang ini. Topeng raksasa berbahan limbah alam ini beratnya bisa mencapai 80 kg. Sebagian besar pelaku seni buta batok ini berasal dari kaula muda Ciamis. Melalui kesenian topeng raksasa ini, diharapkan generasi muda lebih mencintai budaya daerah. Yopi Andrias melaporkan untuk NET.